Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terima kasih Bapak Ibu Jalan guru pengerak Yang insyaallah Tinggal menghitung hari ya Tinggal menghitung hari Insyaallah status calonnya Terlepas Jadi tinggal guru pengerak Angkatan 7-16 Amin Bapak Ibu semua Meskipun beberapa rekan dari kita Belum hadir Tapi sudah konfirmasi ke saya Dan ke Mbak Agata tentunya Terkait ketelahmatan mereka Untuk mengikuti sesi lompok karya Kita hari ini Adapun lompok karya kita hari ini adalah Bagaimana kita akan Membahas tentang Keterlanjutan Pengembangan Diri dan Sekolah Nah pada lompok karya Sebelumnya Bapak Ibu semua telah membuat program Dengan alur bagja Yang mana Tiga alur yaitu B, A, dan G Dan diselesaikan pada lompok karya sebutnya Dan pada hari ini kita akan Membahas lebih jauh Sisa dari bagja tersebut Yang ini C dan A Jabarkan Dan Aksi ya Ya Oleh karena itu Bapak Ibu Ada beberapa tahapan yang akan kita lalui Pada lompok karya ini Yang pertama adalah Mendukung rencana pengembangan sekolah Ya seperti yang saya jelaskan tadi di awal Bapak Ibu nanti melanjutkan program yang telah dibuat Pada lompok karya sebelumnya Kemudian selanjutnya Ya Akhirnya kalau karya kita pada hari ini Yang pertama kembang Saya Ibu Rianti Nah mungkin cuma sekedar Mengingatkan saja Masih-masih menyebutkan Satu nama teman melawannya Teman lompok yang lain Siapa tahu lupa Ibu Rita namanya Bapak Bapak Banten ini Ibu Rita itu deh Salah satu Bukan Saya salah semua Pak Andri yang paling ganteng Pak Ujung yang paling bangga Satu aja Satu aja Oke Pak Andri Pak Andri siapa sebutkan Siapa mas ya Yang ajalah Pak Ujung ya Bu apa-apa Pak Ujung Oke kita Pak Ujung siapa Wulita Wulita enggak ada yang lainnya yang lain dong ya jangan lupa ya siapa 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 oke oke membuat kemarin kalau di pertemuan berikutnya kita takkan baga B A sampai gali mimpi gitu ya Nah ini kita aku visualisasikan tahapan gali mimpi jadi tujuan program yang dibuat kita akan membentuk kelompok satu PP jadi terpisahnya kita hanya dua kelompok kemudian masing-masing CGP akan mendapatkan satu kertas plano lalu akan memvisualisasikan tujuan atau program yang dibuat selama ke depan ke depan jadi impian-impiannya seperti apa murid seperti apa yang diimpikan kepala sekolah dan guru-gurunya seperti apa kemudian lingkungan bajak sekolah seperti apa warga sekolahnya termasuk orang tua yang seperti apa jadi nanti visualisinya visualisasinya bebas mau diagram mau gambar mau apa apa saja boleh sampai sini ada pertanyaan manggut-manggut saja kayaknya akan damai setosa ya silahkan nanti Bapak Ibu mengambil satu kertas plano dan juga nanti sediakan speedo warna-warna untuk membuat visualisasinya sebentar saya berhati-hati-hati CGB sedang melanjutkan aktivitas yakni pada alur bagja jabarkan rencana dan atur eksekusi program yang telah dibuat pada loka karya sebelumnya ada Mbak Fero disini dengan Pak Heri gimana baiknya soalnya Bu Dwi kayaknya belum belum bisa dihubungi juga gimana Pak Heri ada Mas Fier Bu Lita Mbak Fisah terus ya dan Mbak Siska Ibu Neri keren semua pada CGP tapi singkat ya masing-masing 5 menit saja itu sudah termasuk apa namanya kalau ada pertanyaan atau tanya jawabnya jadi hanya 5 menit masing-masing mempresentasikan tujuannya dari program itu impian-impian seperti apa oke jadi nanti di nggak usah ditempelkan tapi berdiri di depan teman-temannya memegang visualisasi tadi oke apakah bisa dimengerti? bisa ya oke nah silahkan nanti disini dengan saya ini dengan Pak Heri masing-masing akan maju ke depan teman-temannya disini saja silahkan di kelompok saya siapa yang akan mulai di luar? siapa yang akan melalui Bu Beti sudah? Bu Siska, Bu Hafizah sudah? Bu Lita? Pak Fier? Pak Fier Ari oke Pak Fier? oke ya siapa di luar disini nanti kelompok ini juga siapa? silahkan jadi totalnya setengah jam untuk semuanya ini jualan saya ini dengan adanya perima saya juga merasakan dengan adanya angker mereka juga tidak tahu khususnya untuk budaya lawan sendiri kita kita tidak mencari jualan ini merupakan saya sudah saya buat program hewan pesadaran diri saya sendiri jualan namanya Arjuna Arjuna ini aku baik juara nasional khusus di Bidang Maraga ini maksudnya bisa juga di saya ini saya khususkan Bidang Maraga karena memang selamanya sejak proyek ini sudah dikerjakan tapi judulnya baru ini judulnya baru ini nah ini atau misalnya ada jadi kita bisa menemak secara penuh dari visualis yang saya buat yaitu anak bisa menjadi dua dua itu tidak terbaik di bidang nasional jadi sudah tidak lagi di bidang total bau patent kondisi kita sudah bicara di bidang nasional nah ini harapan-harapan dari semua ini jadi siswa itu harus mempunyai ini semua siswa yang saya inginkan atau sesuanya seperti ini pertama punya gaijus jadi untuk penjadisan juara itu harus punya jiwa yang gaijus karena apapun yang kita buat kalau Tuhan tidak berkenan dia tidak akan terjadi sip pirmannya juara juara kemudian kemudian mandiri semua harus bekerja mandiri kemudian ini harus memantau anak nanti bapak ibu bapak ibu kemudian kemudian rasa respect jadi saling menghargai teman-teman yang lain mungkin beda beda kemudian lima rasa jenis dan kemudian ini buat ke para sekolah dan orang tua yang saya inginkan ini adalah saatnya saja men-support support ini banyak bagiannya support hubungan moral support dari hal finansial jadi kalau sekolah kepala sekolah ya memang harus menyediakan menyisihkan hal finansial yang tidak sedikit itu kalau bisa ada pembinaan mereka pembinaan pelatihnya kemudian kemudian tidak pelan nilai untuk anak-anak ini supportnya karena anak-anak ini berbeda sama anak-anak lain dia masuk sekolah jam 9 pulang sekolahnya tiga jadi pagi latihan dulu pagi sekolah paling di kelas tidur setelah itu pulang jam 2 kemudian latihan dari orang tua juga seperti itu sudah komunikasi selalu kita arahkan bahwa ini memang nantinya akan dibuat di khusus di langkah akademik jadi sampai nanti harapannya universitas pun sudah diterima universitas yang benar-benar sesuai dengan minat dan pakatnya dan semuanya bisa gratis iya jadi jadi harapannya seperti itu kemudian juga tak boleh jualan nasional terima kasih keren 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 adalah bahwa jiwa kepemimpinan siswa itu bisa muncul hari ini bagaimana bisa muncul yang pertama adalah modis modis ini masih objektif jadi disini yang ditampilkan harus objektif di kemudian dinamis dinamis ini mengikuti perubahan jalan bisa kita flashback bisa kita kita saat ini tinggal kita merangu yang menggunakan informatif nah disini adalah menggunakan bahasa yang bagus menggunakan bahasa yang santun sehingga informasi itu bisa tersampaikan dengan baik kebenaran seluruh setengah bersekolah yang santun adalah penggunaan bahasa yang kita merengkapkan dan menjauhi cara nah berpikirnya berpikirnya dan juga berpikirnya apa dari programmu disini yang pertama adalah siswa ini menjadi seorang yang dia bisa mengungkapkan pendapatnya kita lihat pendapat yang lain dan dia bisa mengungkapkan tempat kita menuju jadi jadi ketika kita melakukan sebuah program di sekolah pasti ada setuju dan nggak perlu kontra itu pasti akan kita hadapi nah bagaimana kita menghadapinya nah ketika kita melakukan program yang bagus yang tidak setuju itu nanti sama-sama akan menjadi setuju sehingga dari dia tidak setuju menjadi setuju ya senyum dia kita tidak bisa menenangkan sama orang bisa intinya adalah kasih yang kalian lihat yang dulunya senang menjadi tidak senang ya kita lihat seseluruhan isinya rata-rata tersenyum tersenyum jadi program ini keren-keren diharapkan kita bisa menjual perubahan yang baik step depannya untuk sekolah kita melalui program modis 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 objektif dinamis informatif dan santun terima kasih tepuk tangan bantuan iterian saya ben darah saya ben dendara saya benar cpd dari kota jengkung anak-anak jauh terima kasih ini saya akan menjelaskan memanfaatkan terkait program yang akan saya laksanakan di sekolah saya dan sudah dilaksanakan sebenarnya bapak itu jadi dengan jauh berani bercerita lima menit berani bercerita lima menit nah disini tujuannya adalah agar anda dapat menjadi pribadi yang berani berani mempercaya diri dan sehingga kreatif kita bisa lihat disini dengan jumlah produksi ini siswa akan dapat menyampaikan suara mereka karena siswa menceritakan apa yang mereka alami dalam satu sebuah jadi cerita mereka pengalaman-pengalaman mereka dalam satu sebuah dikemas dalam sebuah cerita dan disampaikan di depan publik teman-teman mereka di dalam sebuah disini siswa menjadi pribadi yang berani dan juga mempercaya diri nah kita bisa lihat disini ada untuk aspek voice 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 suara sesua berani menyampaikan suara mereka lalu kita bisa lihat ada aspek choice pilihan mereka bisa memilih cerita apa atau pengalaman apa yang harus mereka ceritakan di depan teman-teman mereka nah lalu disini juga bisa di lihat aspek ownership ownership itu kepemilikan ya kepemilikan jadi mereka menceritakan cerita milik mereka sendiri nah jadi karena menceritakan cerita milik mereka sendiri maka mereka akan lebih terbuka lebih percaya diri lalu disini kita lihat bahwa ada sebahagia karena mereka bisa berbagi bersama teman-teman mereka ada sharing disini ya dalam program saya menurut saya sudah lengkap ya karena ada voice choice dan orientasi oke terima kasih program yang akan saya adakan di sekolah ini adalah program nah program ini merupakan program luburan biasanya jadi sebuah banyak hal jadi hari ini kalau sebelumnya saya sudah mengambilkan japan ini 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 sudah 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 mengatur eksklusinya sudah mengatur eksklusinya ini tadi setiap hari bercerita dan sebagainya sudah japan ini japan ini yang berapa lalu permainan tradisional awalnya kita akan melakukan permainan Tapi mengingat anak-anak khusus Kita harus memilih alat elektronik Jadi kita akan ajar permainan tradisional Yang bisa dilakukan di sekolah Lalu kita akan melatih anak-anak itu Untuk memasang Alat transportasi Menuju ke pasir tradisional Dimana mereka akan Diajari untuk melakukan Transaksi dengan Pedagang di pasaran Lalu setelah Boleh kaitan pulang Terus juga akan dimasak Dalam aktivitas Nah di lain hari Nanti akan ada aktivitas olahraga Di dalam olahraga Kedung olahraga, berenang, bericu Lalu akan dikatakan Dengan aktivitas yang hanya akan Tonton di deskripsi Ini akan di deskripsi Dan belajar untuk Karena selesai juga Kalau tidak Ketika dirinya Waktu di dalam perlamaian itu Seperti apa Untuk mengatakan ini semua Supaya bisa terpasar dengan baik Kita akan melakukan Trend yang terlebih dahulu Dengan guru yang akan bertugas Untuk mendampingi anak-anak Karena ini Tidak semua anak yang ikut Jadi Tidak semua guru akan Terlibat begitu Kenapa kalau di trend Karena ada Ada masalah Dimana anak berkebutuhan Di pusatnya itu Ada kemungkinan Emosinya tidak akan Seolahraga Misalnya kan Jadi Ini adalah Program yang akan Ketalupan Selama liburan sekolah ini Sip Keren, keren, keren Temu tangan dong Keren, keren, keren Karena Saya ingin Mereka saya Mengimplementasikan Temu yang didapatkan Di masyarakat Kemudian Dia akan menjadi Kelahan Di masyarakat Itu Kemudian Keren, keren, keren Dengan program Ministri Anak-anak Itu Harus Berkisah Dengan orang Kuasnya Dan mereka Asli Dalam desa Separa CKP Di ruang Satu Sedang Melanjutkan Program yang telah Dibuat pada Lokakaris sebelumnya Di tahapan Jabarkan Dan atur eksekusi Siap Ada Pak Kusnadi Di sini Kepala SD Wailuni Bagaimana Pak? Kesannya Pak? Oh Sudah tahap mana Pak Programnya Pak? Menggaris Langgaris Iya Iya Keren, keren CKP Sudah tahap Apa-apa enggak dimasukin ke hati Cuek aja Tapi itu sudah bisa Saya bisa lakukan Apapun Kemudian Luang itu bukan berbunyi Dan juga rekan sejauh Buatnya mungkin Sudah diperima lah Itu Bikin Kita tak bisa Kita bisa Terima kasih Apa kekuatan Menurang Masih menjadi tantangan Berikan kompetensi Ini secara jelas Tulis Tentang dari siapa Tantangannya dari luar Dari jalan Dari samping Dari atas Tentang dari samping Dari atas itu Maka yang pertama Berkaitan dengan waktu Semuanya mesti Jawab pasal Peraturan waktu Itu berkaitan dengan Kesamaan visi Dengan atasan Sejujurnya atau tidak Sejujurnya bisa terlangsung Atau tidak Termasuk di dalamnya adalah Finansial Tuh Lalu Poin yang ketiga adalah Masih banyak teman-teman Tentang guru Yang walaupun kita sudah Melakukan dekseminasi Dan sebagainya Ternyata mereka pun Belum tertarik Artinya masih mungkin Acu-acu dengan Tentang guru Dan yang terakhir Adalah membangun relasi Atau kerjasama Dengan pihak sekolah Jadi intinya itu Oke Okey Oke 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 jodoh-jodoh nomor tiga yaitu adalah apa perbaikan yang bisa dilakukan untuk mengatasi tantangan dan meningkatkan kompetensi nah disini disebutkan ada yang kerjasama dan berkomunikasi dengan kepala sekolah kemudian berkomunikasi lebih aktif dan melakukan training dan workshop kemudian pengaturan waktu dan pendekatan perswasi kemudian apa ini lebih tuk parti artinya kita gak boleh terlalu banyak jalan-jalan kemudian kita gak boleh keluar sekolah berusaha berkolaborasi kemudian menyediakan waktu kemudian pengelolaan diri dan manajemen diri dukungan finansial selalu sharing praktik baik yang terakhir berdiskusi untuk feedback dan refleksi selalu senangat, selalu senyum, selalu bahagia, selalu bersamamu terima kasih terima kasih kita praktik baik yang sudah dilakukan kemudian tantangan-tantangan yang masih ditemukan dan juga rencana perbaikan ke depan nah untuk suatu program yang baik kita bisa dari refleksi itu kita bisa ambil pelajaran kemudian melakukan perbaikan nah masih ada satu LK lagi tetap semangat ya walaupun gak harus dilakukan disini tetapi kita coba lihat di LK2 yang tadi sudah ngebut diisi ya di LK2 itu rencana penguatan kompetensi diri yang mendukung program sekolah saya lihat tadi teman-teman sudah mulai memisinya mungkin saya beri waktu sedikit lagi atau sudah selesai? sudah selesai langsung presentasi sudah selesai oke rupakan itu masih kosong itu kalian sudah selesai ya oke mau ucap bawa kecaya tapi apa? jangan apa aja dulu ya memang kita siang awal dulu gitu karena yang akan dulu sekarang kita gali mimpi kemudian mengatur langkah-langkah untuk boleh mencapai mimpi tadi lalu bagaimana mewujudkan mimpi lalu mimpi itu divisualisasikan dan direfleksikan lalu harus melakukan pengembangan diri untuk bisa melakukan menggali mimpi itu tadi kemudian menyempurnakan Arjuna tadi maksudnya itu adalah mimpinya itu aku raih juara nasional ke mimpinya dan ini harus ditularkan menular gitu sebab itu harus bisa ke seterun yang lain baru harus aktualisasi tidak lalu ekspresikan di yes oke mimpi tangan terima kasih saya kira-kira dan beti terima kasih apresiasi buat mengajar praktik yang setiap menemani kita untuk memperkari pada hari ini yuk 1, 2, 3 Jidak, O, B, J, O, B Good job Good job Good job 2,000 years later Good job Good job Good job Good job